Terima kasih. Saya sempat kaget sih, pikiran saya sempat kacau, tapi saya berusaha untuk tetap fokus, melanjutkan apa yang saya kerjain. G, monitor G. Iya, masuk kala. Kan kita baru selesai nih ngebentangin bannernya, terus tadi kan rencana kita mau cari lebih dari satu tebing nih buat alternatif. Cuman karena keburu udah agak gelap, kabut juga udah turun, gimana dong? Ya kak ini juga aku udah nyari-nyari nih ke beberapa tempat, gak ada tebing yang bisa ngeliat ke venue kita tadi, terus kebanyakan jurang-jurang gitu kak. Ekseksi pelamaran kali ini banyak banget tantangannya buat saya sama tim. Yang pertama memang lokasi ada di satu tebing yang buat saya itu sangat bagus ya. Yang kedua adalah pada saat kita berusaha untuk menempatkan posisi banner untuk eksekusi tersebut, ini gak gampang. Satu, kita punya jarak yang cukup jauh dari venue. Yang kedua adalah kita harus naik turun tebing, bukit, bahkan kita harus membuka jalan di memang, apa ya, ada, itu kan daerah semuanya hutan gitu. Dan orang belum pernah ke situ, tapi bagaimanapun juga kita harus menempatkan banner sesuai dengan apa yang akan menjadi keinginan kamu. Oke, sehari sebelum eksekusi saya kembali ketemu sama Naldi, dia datang ke hotel, tiba-tiba dia bawa tumpukan bunga. Dia menghasilkan surprise sebelum Beta masuk ke dalam venue pelamaran dengan menuliskan beberapa tulisan yang menggambarkan sosok Beta di mata Naldi. Ini kan dikasihin pada saat kalian masuk ya, rencananya kan kayak gitu. Terus, nah lo udah tau belum letak orang yang akan ngasihin bunga sama Beta? Makanya kayaknya kita harus ke sana deh. Ya, sebelum buruk malam. Nah, kayaknya kalau yang buat bunga harus nyarinya orang sini deh. Kalau di bawah pasti kan orang malas ke atas, karena apalagi kalau pagi-pagi. Dan harus benar-benar warga sini. Mau gak ya sih? Coba aja dulu. Saya tunggu di sini ya. Oke, boleh. Oke, good luck bro. Mas? Muntan mas, saya Nabi. Ini saya mau minta tolong. Saya kan lagi ikut acara melamar. Saya butuh orang buat ngasihin bunga ke pacar saya. Ya, mas kira-kira bisa bantu gak mas ya? Aduh, mau yang lain aja ya mas ya? Maaf ya. Tolong dong mas. Coba, nyari yang lain aja. Mas aja deh. Gimana? Acara juga saya lagi untuk orang juga. Oh gitu? Oke deh mas. Saya coba cari lagi aja deh. Oke sih mas ya. Halo mas. Ya? Maaf. Selanjutnya mas, saya Nabi. Oh, Nalek. Saya mau minta bantuan mas. Oh, tentang apa? Ini, saya kan besok ada acara melamar. Jadi, saya butuh orang buat ngasihin bunga ke pacar saya nanti. Acaranya di mana? Di Tebing. Di Tebing? Iya. Di sini? Di sini. Jam berapa? Sekitar jam 6 atau setengah 6 deh. Setengah 6? Ya, pas sunrise. Tapi nggak bisa sembarangan loh di sini. Paling nggak harus izin dulu. Nggak bisa langsung kayak gitu aja. Ya, paling nggak harus izin dengan artis tempat seperti itu. Nggak bisa langsung ini. Nanti kalau izin nanti saya yang ngurus deh. Yang penting saya butuh orang buat ngasihin bunga. Jam setengah 6? Jam setengah 6. Empat orang. Nggak bisa ada siangan. Ngejar sunrise, Mas. Ngejar sunrise? Iya. Ya, mudah-mudahan bisa deh kalau bisa. Yaudah, nanti saya usahakan deh. Oke. Skenario penjemputan beta adalah beta akan dijemput oleh Naldi. Kurang lebih sebelum sunrise di Tebing tersebut. Itu artinya sekitar jam 4 Naldi akan dijemput beta di rumahnya. Pas saat jemput beta, pas dia masuk ke mobil, dia sedikit kaget sih ngeliat ada kamera mobil pas di dashboardnya. Terus saya bilang aja, ini buat dokumentasi kita doang kok, buat lucu-lucuan. Di saat saya dan tim sedang melakukan briefing untuk eksekusi pelamaran di tempat lain, teman-teman dari properti berusaha menyiapkan banner yang akan digunakan pada saat eksekusi pelamaran. Banyak sekali hambatan pada saat itu. Satu, memang faktor cuaca yang sangat dingin. Dua, cenderung akan turun hujan tapi tidak ternyata pada saat itu. Dan tiga, tidak ada penerangan yang sangat maksimal untuk teman-teman dari properti menyiapkan banner yang akan disiapkan nanti. Selamat! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Semuanya, kirangkai. Perigaan, kolos, baik, penyayang, cemuruan, suka makan pedas. Cetek. Sama-sama. Kau. Semua sifat tahu gue. Sekarang aku punya satu kejutan lagi buat kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mulai hari ini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati